Di retan artis Indonesia yang berikan nafkah kepada anak dengan nilai fantastis, usai mereka bercerai. Desta Mahendra Desta Mahendra resmi bercerai dari Natasha Rizky pada 19 Juni 2023 lalu. Nafkah idah dan nafkah mut'ah yang wajib diberikan desta kepada mantan istrinya tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah. Diketahui, hak asuh ketiga anak desta semuanya jatuh ke tangan Natasha Rizky. Indra Peti Indra Peti dan Aldila Jelita resmi mengakhiri rumah tangganya yang telah berjalan kurang lebih 13 tahun. Hak asuh anak jatuh ke tangan Aldila. Sementara Indra Peti diwajibkan membayar nafkah untuk kedua anak sebesar 30 juta rupiah per bulan dan akan naik 10% setiap tahunnya. Selanjutnya ada komedian papan atas Indonesia, Sule Sutesna. Sule resmi bercerai dari Natalie Holster pada 5 Juli 2022. Sidang putusan cerai mewajibkan Sule harus memberi nafkah kepada azam sebesar 25 juta tiap bulannya. Selain itu, Natalie juga mendapatkan sebuah mobil dan juga satu unit rumah dari mantan suaminya tersebut. Jonathan Frisi Aktur tampan Jonathan Frisi atau yang lebih akrab di stafak I Jong memiliki kewajiban membayar nafkah anak sebesar 30 juta rupiah setelah ia resmi bercerai dari Dena Devanka pada 17 Februari 2022 lalu. Namun Dena menyebut, I Jong hanya memberikan nafkah 6 juta rupiah untuk tiga anaknya. Stefan William Resmi bercerai dari Celine Evangelista pada Oktober 2022 lalu, Stefan William diwajibkan untuk menafkahi kedua putranya dari pernikahannya dengan Celine, yakni Lucio dan juga Koa. Aktur tampan bintang sinetron anak jalanan tersebut diwajibkan memberikan nafkah sebesar 30 juta per bulannya. Yang selanjutnya ada Zumi Zola Mantan gubernur Jambi ini diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya sebesar 20 juta rupiah per bulan, usai ia bercerai dengan Serintaria pada 12 Agustus 2020 lalu. Meskipun saat itu dia mendekam di penjara karena kasus korupsi, Zumi Zola tetap memenuhi kewajibannya. BAM SAMSONS Penyanyi bersuara merdu BAM SAMSONS dan Mika Vita Wijaya resmi bercerai pada 12 Oktober 2021 lalu. Usai bercerai, BAMS diwajibkan memberikan nafkah tak kurang dari 10 juta rupiah per bulan, dan tentu saja itu untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya.